Saudara Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu melepas keberangkatan 100 Jemaah Haji Aparatur Sipil Negara atau ASN ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2024. Sebanyak 100 Jemaah Haji Aparatur Sipil Negara ini terdiri dari 16 orang yang merupakan tim pemandu haji daerah atau TPHD dan tim kesehatan haji daerah atau TKHD. Mereka merupakan petugas haji yang difungsikan untuk pengamanan dan petugas kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Rumah Sakit Daerah KRMT Wongso Negoro. Selain petugas haji, ada 84 Jemaah Haji ASN Pemkot Semarang yang akan berangkat haji pada tahun ini. Sebelum diberangkatkan, Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu meminta para petugas dan Jemaah Haji untuk menjaga kondisi fisik. Indonesia yang bisa menjaga kondisi badan gitu ya karena yang kemarin tadi saya sampaikan bahwa di sana ini suhunya ini antara 40 sampai 45 derajat. Bahkan di puncaknya haji disampaikan oleh Pak Kemenak ini sekitar 45 derajat. Sehingga ya memang harus menjaga kondisi badan karena perjalanan kan ini waktunya jauh kan 40 hari kan. Jemaah Haji Kota Semarang dijadwalkan berangkat mulai tanggal 22 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024 mendatang. Total ada 1.956 jemaah di Kota Semarang yang akan berangkat melaksanakan ibadah di Tanah Suci pada tahun ini. Denang Prakosa, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah